oke aku ketemu lagi di channel youtube raditya mbw di vlog mancing borneo kali ini saya akan unboxing sebuah joran dari pulsen seri iguana yang kemarin saya sudah unboxing joran iguana platino kali ini joran seri iguana yang terbaru saya beli yaitu iguana velocity saya ambil dua PE13 dan PE24 kebetulan PE24 itu pesanan dari bos RZL yang punya saya PE13 karena saya rencana cuma kick menggunakan PE2 makanya saya ambil tengah-tengah satu-tiga tapi bagi yang kawan-kawan ingin menggunakan PE3 saya sarankan untuk ambil joran iguana velocity PE24 ayo sebelumnya saya ingin bahas tentang joran iguana platino joran iguana platino kemarin saya sudah beli yang PE24 itu sudah amis ya kebetulan dapat ini adalah trakulu sama tongkol video ini ada di sini di trik kemarin yang baru saya upload seminggu sebelum ini teman-teman bisa cari di box saya yang di vm lokomakan oke kita joran dapat bonus kaos ini ada kaos iguana punya saya dan punya boss RZL langsung aja kita buka bonus kaosnya terlebih dahulu setelah itu baru kita jorannya oke oke ini jorannya kita buka posnya ini boss RZL kita buka yang biasa aja XL ya wow di depan ada tulisan tulisan jepang gitu ya di kanan tulisan brusen The Brutal Angler di kiri kosong ada tulisan dan di belakang wow ini saya surprise di belakang ada tulisan brusen dan gambar ikan yellowfin tuna wess mantap saya belum pernah dapat ikan ini semoga nanti pernah dapat merasakan sensasi ikan ini ya oke ini kaosnya dan kita buka jorannya tuh sisi atasnya mana wesss ini sisi atas tulisannya buka jadi kita bukanya dari sini langsung aja ya kita buka jorannya ada dua satu yang PE satu tiga dan satu PE dua empat karena atas buku gua mudah buku yang ku tu Oke, ini yang E13, medium fast. Ini yang PE13, kemudian ini yang PE24, medium fast jeep, jeep 120-250 gram, derat maksimal 25 kg. PE24, ini punya boss dari ZL, jadi kita simpan dulu, yang kita buka adalah punya saya, PE13. Dari bawahnya, base monster. Warnanya kayak hijau kumun ya, mirip kumun. Saya ambil yang spinning ya, bukan OH, ini yang spinning, wow keren. Keren, OH, bagian bawahnya lebih panjang. Sama seperti iguana sebelumnya, yaitu iguana platinum. Base monster, iguana, velocity. Istimewanya di sini angkuh. Wow, keren. Ringnya, itu warnanya cantik. Kemarin saya sempat tanya, kenapa harga platinum lebih mahal daripada velocity. Padahal velocity kan seri terbarunya. Jadi saya dapat penjelasan, dia beda di ring. Ring. Sama real seed kalau nggak salah. Dia real seednya platinum itu udah Fuji. Ringnya juga Fuji. Tapi kalau velocity, itu dia pakai ring Seaguay. Itu katanya Fuji, itu sebelas-dua belas dengan Seaguay. Jadi nomor satunya memang Fuji, karena Fuji sudah lama. Yang nomor duanya itu Seaguay. Fuji itu sebelas-dua belas dengan Fuji. Jadi beda-beda tipis ya. Kalau kualitas sih hampir sama aja. Tapi kalau penampilan, itu keren ya. Keren sedikit. Dia gold. Di besinya itu gold. Dan di ringnya itu bunglon. Kayak warna pelangi. Ini, please. Oh iya. Mantap. Berikutnya saya akan unboxing sebuah real. Untuk pasangan ini. Saya udah beli real G-Tec. yang 5000 itu rasio 5 serinya kreatif power misalnya cocok dengan ini nanti kita pasangkan dan kita lihat cantik ya saya beli di balik papan beli online juga langsung aja kita buka real G-Tech karena di busin sebelumnya juga saya pake G-Tech yang 4000 dengan PE 0,8 sampai 1,5 itu base monster 1 ya oh iya selain beli real saya ada beli jik juga ini merek Starlit jik di belakang titik-titik warna orange ini beratnya 250 gram untuk mendalam pake OHA saya beli asis single asis ini untuk dikecil 30-60 gram untuk main fast pake 40 gram merek Hasari lanjut ini real ya oke G-Tech G-Tech creative power 5000 ya 5000 PG itu dia pake rasio 5 kalau HG dia rasio 6 biasanya kalau HG itu membuat popping atau casting langsung aja kita buka ya warnanya umu loh dapat Chris liquid coil untuk bersihnya oke ini handle dan menerima dan dan cantikan oke, ini reelnya reel detect ya pe3 maksimalnya 200 meter ya semoga aja dengan pe2 bisa namping 300 meter seperti biasa ini dapat tempat reel reel back buat naruh reelnya oke ini reelnya rasio 521 dragnya 25 kilo ini ada disini hasilnya ini 2,51 pg ya oke, langsung kita aplikasikan di run saya yang V13 media media cocok sekali ya cocok sekali ya mau gamis oh iya PE nya saya pakai PE2 ini yang kemarin yang saya unboxing juga sama juran dia air spread atau PE iguana yang multi color supaya kita enak mengukur berapa meter ngulurnya ini ini kekuatannya 13 kg sih target ikan tongkow oke, ini PE nya airbag saya aplikasikan dengan leader 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 Ilyser , sac plus kilo ya atau saya juga beli yang diameternya agak kecil itu varipas 30LB shock leader ini kekuatannya 18G diameternya 0,48 dan yang tadi 0,52 lebih besar oke angku itu dulu unboxing saya untuk dua juara ini kalau dari tampilan bagus ya sangat bagus netik kita aplikasikan di lapangan semoga segera amis dan dapat strike yang banyak strike B2B oke ploc mancing Borneo just sub indo by broth3rmax